Engkau lah alat kasihnya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Hari ini tanggal 8 September 2021 Tanggal 8 September dalam liturgi gereja kita ada pesta kelahiran Santa Perawan Maria Satu peringatan penting dalam salah satu momen katakanlah ya Salah satu momen penting dalam hidup Santa Perawan Maria Kita mengenal Santo Santa di dalam gereja, dalam orang-orang kudus Biasanya itu dirayakan atau diperingati wafatnya Maria ini juga kita kenal sebagai Santo Santa Tapi yang diperingati itu kelahirannya Selain Santo Yohanes Pembaptis Juga tentu Yesus kelahirannya menjadi perhatian Tentu kita melihat betapa ada nilai penting Dimana orang biasanya merayakan hari ulang tahun kelahiran Tapi juga ada saat penting dimana orang memperingati hari kematian Dan biasanya Santo Santa diperingati saat hari kematiannya Santa Perawan Maria Santa Perawan Maria Merupakan salah satu sosok yang menjadi panutan di dalam gereja sebagai sosok beriman Dalam Injil Maria dikaitkan dengan Satu silsilah dimana disebutkan tokoh-tokoh dalam kitab suci Termasuk dari keturunan bangsa pilihan Meskipun nampaknya juga Bunda Maria hanya terkait dengan suami Santo Yosef Tapi yang menarik dalam Injil Kita juga mengenal siapa orang tua Santa Perawan Maria Santo Yohanes dan Santo Yohakim dan Santa Ana Kita mau mencoba memaknai Kelahiran Santa Perawan Maria sebagai momen iman Kenapa kita rayakan Tentu Kelahiran itu merupakan suatu peristiwa penting Dan dianggap penting Oleh orang-orang yang bersangkutan maupun orang-orang di sekitarnya Tentu kita melihat hadirnya seorang pribadi di tengah-tengah kehidupan ini Dikaitkan dengan perjalanan iman Merupakan bagian dari kehidupan yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan ilahi Dan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Yesus Tentu kelahirannya begitu sangat bermakna Sangat berarti Sebagai seorang ibu Yang dipercaya Nanti untuk mengandung Sang Juru Selamat Bunda Maria sendiri dilahirkan secara istimewa Nah saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan Mari kita mencoba melihat Bukan hanya Kita menengok Kelahiran orang lain yang penting Terutama kelahiran Santa Perawan Maria Kita juga bisa menengok Hidup kita sendiri Kita sendiri adalah Sosok pribadi yang pernah dilahirkan di dunia Seberapa pentingnya Kita melihat peristiwa kelahiran kita sendiri Sebagai penyelenggaraan Tuhan atas hidup kita Tentu saja Apa yang kita alami Yang kita Nikmati dalam kehidupan kita Setelah kelahiran Itu merupakan perjalanan Yang juga menyangkut kebaikan-kebaikan Tuhan Kita bisa melihat bagaimana hidup kita diselenggarakan oleh Tuhan Dan juga orang-orang di sekitar kita yang membantu kita Kalau kita mensyukuri kelahiran Santa Perawan Maria Sebagai sosok beriman yang terkait dengan Tuhan Yesus Dan kemudian menjadi ibu dari Juru Selamat Melahirkan Sang Juru Selamat Saya ingin mengajak Anda semua Untuk melihat kenapa Tuhan menciptakan dan melahirkan kita Dan kita diajak Sebagai orang yang kemudian mengenal Tuhan Yesus Kita diajak untuk Seperti Bunda Maria Memiliki Tuhan Sang Juru Selamat di dalam hati kita Kiranya kelahiran Bunda Maria Yang dianggap penting karena terkait dengan karya keselamatan Juga kita Yang oleh Tuhan diberikan kepercayaan mengenal Tuhan Yesus Kita pun juga diajak untuk Menyalurkan keselamatan kepada orang lain Bulan September Merupakan juga bulan yang penting bagi parogi Dimana saya bertugas Karena berlindung di bawah Santa Perawan Maria Kelahiran Santa Perawan Maria Juga untuk kongregasi misi Bulan September terkait dengan perayaan Santo Vincentius 27 September Kiranya kita bisa melihat Merasakan Menikmati Karunia-karunia keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita semua Pada peristiwa kelahiran Santa Perawan Maria Semoga Apapun yang Tuhan berikan kepada kita Karena kita diciptakan dan kemudian kita dilahirkan Tidak sia-sia Seperti halnya Bunda Maria Kehadirannya sebagai pribadi Membawa banyak berkat bagi banyak orang lain Kita pun juga demikian Diciptakan oleh Tuhan Dan kita diajak juga untuk menyalurkan karya keselamatan Kepada sesama kita Untuk itulah kita dilahirkan Untuk itulah kita diciptakan Kalau Bunda Maria kelahirannya membawa sukacita bagi banyak orang Hendaknya demikian pula kehadiran kita Kita tidak boleh melihat Sebagai sesuatu yang sia-sia Yang percuma kita hadir di dunia Kita diciptakan Tuhan Allah di dunia Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih Bukannya sekedar kita bersyukur Atas hari ulang tahun kelahiran Tapi kita hendaknya juga Mampu memaknai Kehadiran kita di dunia ini Dikehendaki oleh Tuhan Oleh Tuhan kita diberi karunia banyak Untuk ikut Untuk bisa ambil bagian di dalam karya-karyanya Selamat merayakan kelahiran Santa Perawan Maria Dan juga kita selamat ikut Ambil bagian di dalam karya keselamatan Dimana Bunda Maria telah lebih dahulu Ambil bagian Dan kita Diajak untuk ambil bagian Dimana kita diutus Dan kapan kita diutus Pada zaman ini Amin Aku diutus Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Dikasihimu Bapak Dikasihimu Bapak Dikasihimu Bapak Terima kasih.